di Robito itu ya Robito terlalu ngecilin orang terlalu ngecilin orang ngeremehin orang dan itu terbaca ya dari kata-katanya si Wafi rungkat rungkat 10 menit rungkat terlalu sombong dan jumawa ngadepin guru gembul kewalahan terlalu jumawa Robito kenapa gimana Robito bicara rungkat Bang wafi wafi terlalu ngeremehin terlihat dari soal tidak kedatangannya kiaima bagi saya saya menghormati dan bahkan mendukung kima tidak datang Kenapa karena Robito kemarin di Banten tidak mengirim perwakilan cuma wa sekarang pengennya dirumahnya didatangi bahkan orang yang gopentin mungkin diundang seperti Roma Mama Gufron tapi yang perlu disampaikan saya disini ya kemudian yang kedua nih ya HRS rezik shihab melarang habaib mendatangi Roma ya wajar kalau ada habaib ngundang ditolak dia wajar enggak mau datang dan ini terjadi ya sebelum mengundang Robito itulah kalau ngomongnya pengecut HRS rezik juga pengecut berarti tidak berani diundang di podcastnya ya Roma rezik dulu yang ngomong begitu ini saya nyebut rezik bulan menghina kawan-kawan ya saya belajar dari Robito di Robito ada tulisan Haji Imaduddin bukan Kiai Haji Imaduddin nah Robito itu lembaga resmi lembaga yang punya martabat citra yang baik tapi dari tulisan nama Imaduddin dari situ saya faham Oh berarti nanti kita tidak perlu menyebut Habib itu dengan Habib itu dicontohkan oleh Robito jadi saya kedepan nyebut-nyebut rezik ya rezik aja Bahar bin Smith tapi jangan semoga muhibinnya tidak jadi pengemis adab ya Eh kamu kurang aja nyebut rezik Nah memang namanya beliau rezik shihab saya bagian dari muhibin Bang dan saya nggak ada masalah dengan itu saya kira kita apa namanya ya kita bijaksana aja menyikapinya yang penting jangan ada hal-hal yang diatur sama negara kita lampau yaitu ada deliknya semua kan gitu hal-hal yang sudah diatur jangan dilampaui iya maksudnya hal-hal yang diatur sama negara jangan dilampaui ya Tentu di kedua sisi di hubung mungkin ada hal seperti itu seperti tindakan bahar bin Smith ngegebukin orang kalau ada ngaku-ngaku Habib ya nggak boleh nggak boleh tangkap itu kalau kita laporin kita objektif lah aneh saya kira apa namanya kita menerima sesuatu objektif nggak bisa kita kalau bahasanya kayak gini disini bener semua disana bener semua disini salah semua disangka salah semua nggak bisa gitu justru karena saya sekarang nyerang HRS ini saya kena saya menganggap saya masih objektif gitu karena turunnya saya di gadu nasab sama sekali tidak pernah membahas Imam Ubaidillah tidak membahas nasab tidak pernah membantah tidak pernah berguna karena hujah yang saya miliki cuma cukup untuk saya pribadi bukan untuk muhajajah maka ketika saya nolak provokasi dari puat pleret saya melakukan hal yang sama ketika Rizik bin Shihab menyebarkan provokasi gitu loh ya adil adil aja lah bahkan berani saya katakan cerama orasi terplongo saya berani katakan orasi terplongo HRS itu ketika dibatang saya berani bikin judul orasi terplongo itu berani contoh kecil ya betapa HRS dalam kondisi panik Rizik Shihab ketika menanggapi di Mahfud MD itu kelihatan HRS itu Rizik ini kepanikan Kang ya kan Pak Mahfud MD begini ada Habib yang begini ada Habib yang bergono lalu Rizik kan berusaha membantah eh mohon maaf Bapak karena Bapak ngumpulnya di tempat buruk jadi ketemunya sama yang buruk artinya sama Habib yang buruk loh kalau gitu tidak membantah Mahfud MD dong membenarkan Rizik itu membenarkan apa yang disampaikan Mahfud MD itu loh sebenarnya sih terkait ada Habib yang buruk gitu ya ya sebenarnya simpel sekali aja saya dengar ya saya adem kayaknya sama RS Iya di keluarga kami misalnya banyak yang arogan banyak yang sewenang-wenang itu kayaknya bisa memeluk memelukai bisa mengobati banyak orang ya sampai detik ini selalu membela-membela-membela HRS itu arogannya kenapa kita pandang arogan tidak tidak introspeksi sama sekali gitu dalam saat gaduh ini nggak punya introspeksi gitu tapi saya Yusuf pernah dengar Gus waktu di CW di Tasik bilang gitu Gus bilang ya di kita juga orang manusia biasa ada salah gitu Gus pernah pernah waktu lu percerama di mana di CW nah sekarang masalah hurufat tiba-tiba Rizik Syihab dan Hanif Alatos ujuk-ujuk cuma membela yang nggak percaya itu orang motazila nggak percaya adanya karoma ini kan framing-framing yang berusaha membunuh karakter muhibin yang mengarahkan bahwa kita-kita ini tidak percaya adanya karoma ini luar biasa itu bukan jawaban jawaban seorang yang mempunyai keilmuan sebesar dan setinggi Rizik Syihab mestinya nggak begitu jawabannya karena yang ditolak dari kalangan cerita itu justru bukan karoma gitu loh contohnya ya kayak terkait Wan Sehan pernah saya bahas saya katakan kata-kata gila yang saya pakai itu untuk mempersingkat terjemahan daripada Hanif Alatos Hanif Alatos memaparkan tentang Jadbah lah saya singkat bahasa Indonesia nya gila gitu nah itu kan dituduh kita menghina padahal mah adalah ungkapan lain daripada Hanif Alatos tadinya makanya saya nggak berani menyebut Wan Sehan gila nggak berani saya berani menyebut Wan Sehan gila setelah mendengarkan Hanif Alatos terjemahan Hanif Alatos itu saya singkat set ya gila berarti Wan Sehan saya siap membaharlah kok sama Hanif Alatos yo mau minta membahalanya Pak Hanif Alatos yang dikit-dikit membaharlah kan saya siap kira-kira dengan membahala poinnya apa buat Bang Mahesa saya pikir nggak produktif itu diskusinya ke situ-situ karena karena saya tahu kalau mendiskusikan kualian Man Sehan nggak bakalan ada yang mampu nggak bakalan ada yang mampu itu yang pertama yang kedua mereka itu doyan mubahala gitu dikit-dikit mubahala bukannya saya ngajak mubahala saya menawarkan gitu karena mereka tukang mubahala saya pun siap bukan saya ngajak mubahala urusan sepele kok bagi saya Wan Sehan gila hinar dan itu tidak bisa dibantah oleh semua habaib di Indonesia bergabung nih bantah statement saya itu nggak bakal bisa dibantah apalagi kelas nasi wafim seluruh habaib bergabung pun membantah statement saya menyebut Wan Sehan gila nggak bakal bisa mampu satu aja yang bisa membatalkan statement saya periksa cek kejiwaan di dokter bahwa Wan Sehan tidak gila karena ada potensi sih saya tahu ada potensi kedua Wan Sehan pura-pura gila artinya tidak gila secara medis misalnya ya kalau dicat ternyata Wan Sehan tidak gila medis berarti kan membantah statement saya kan begitu dicat dulu bahkan saya tahu bisa jadi nih Wan Sehan pura-pura gila tapi justru saya memang hebatnya Mahesa tetap menang ketika dapat surat legitimas dapat surat dari dokter Wan Sehan tidak gila disitulah kemenangan yang sejati saya berarti selama ini kalian pura-pura gila demi doktrin jadba-jadba lebih telak saya menangnya jadi posisi pembela Wan Sehan nggak bisa kalau berargumen dengan saya mau dia membuktikan tidak gila lebih parah kalian itu siapa pembela Habaib pembela Wan Sehan yang mengkatakan wali-wali semua sisi udah kalah udah terjepit kalau pihak keluarga Wan Sehan bisa membuktikan Wan Sehan ini tidak gila disitulah pukulan terberat saya disitu dan saya bisa dituntutkan karena menyebut orang gila secara medis tidak gila bisa itu saya siap bertarung itu di pengadilan saya lontarkan tantangan saya kepada keluarga besar Wan Sehan kalau ada tidak di terima ya bisa dokter mengeluarkan surat gila bisa bahkan kemungkinannya itu keluar surat tidak gila itu tapi umat terselamatkan nanti saya masuk penjara beberapa tahun sih oke dan Wan Sehan pun berpotensi di penjara nyebek-nyebek duit ada videonya jadi ya oke lah kalau mau tarung pidana akes saya gua borong makanya udah kita perhitungkan semua oh Sehan saya itu sudah perhitung ada yang ngasih tau Kang Wan Sehan itu nggak gila pura-pura gila oh saya nggak takut Wan Sehan berpotensi masuk penjara juga karena nyebek-nyebek duit kalau dia pura-pura gila ternyata sama kita punya delik lanjutlah sampai dimana tapi kemenangan umat Islam adalah ada orang pura-pura gila demi dianggap wali umat Islam terbebas saya masuk penjara pun nggak masalah umat terselamatkan dari doktrin para oknum muhibin oknum habaibin wah kita dengarnya dengan cadab-cadab-cadab gila ya gila kan dilema keluarga Wan Sehan mau membuktikan ketidak gilaan loh dilema oh selama ini jadi biar buah doang mau lari kemana pembela Wan Sehan mau secara argumentatif tentang jadbah ya ya tetap hasilnya gila mau kemana maka kemarin ada yang nangtang-nangtang tuh senyali apa cuma caci makian miskin-miskin ya hayo monggo tentang dimana Gus di tiktok atau langsung datang ada telepon ditelepon langsung nomor saya disebarluaskan memang ada yang tidak terima Wan Sehan disebut wali bahkan tidak wali HRS sekarang saya sebut bukan wali eh maaf bukan saya cabut kewaliannya HRS serius saya sudah cabut buat yang meyakini kewaliannya Rizik Syah kewalian itu sudah saya cabut tapi udah saya pasang lagi bang oh iya enggak lah artinya kita diskusi mau boleh-boleh aja yang penting kita enggak awan-awannya saya enggak seneng Bang kalau jadi ujung-ujungnya gontok-gontokan itu kayaknya udah enggak saya bukan kelompok habaib yang gontok-gontokan itu bukankah kelompok habaib doang yang tukang gontok-gontok pihak saya mana enggak pernah sih sih enggak melihat itu ya saya melihat dulu enggak lihat itu saya sehari tiga kali enggak saya tiga kali sehari didatang di Kerawang ada kerisuan di Malang ada kerisuan di Jember ada kerisuan oh enggak melihat oke ya memang begitu saya sehingga melihat saya sehingga melihat seperti itu oh iya emang enak enak begitu kan emang saya nggak lihat Bang sebagainya harus paksa harus lihat gimana menafikan tidak bihak habaib itu doyan rusuh menafikan tidak doyan rusuh iya apa definisi rusuh pendukung buat kekuat definisi rusuh oh rusuh oke kita cari dulu ya rusuh ya karena kan tanya definisi rusuh oke rusuh keonaran mungkin ya enggak rusuh oh rusuh kerusuhan atau huru hara terjadi ketika sekelompok orang berkelompok bersama untuk melakukan tindak kekerasan rumah saya jebol pintunya rumah saya jebol pintunya sampai sekarang belum jadi ketika ada oknum ustad muhaib bin mendorong pintu salam sambil mendorong pintunya jebol engselnya karena sudah tua oke ada buktinya itu hasil dari doktrin habaib kalau ngomong bukti itu jadi pengadilan karena ini obrolan jadi enggak ada bukti-buktinya di rumah saya ini kan sesampian kan sampai sebelum ada bukti dalam akan kita bicara nih potensi delik nih bang kalau bicara potensi delik itu ada asal kaduga tak bersalah artinya kalau belum ada bukti ya saya nggak bisa menjastifikasi juga itu kemana oh oh sampaiannya orang hukum yang jadi orang didatangi di tempat saya di rumah saya yang jebol ada saya sama-sama warga negara yang sudah tertangkap kamu ngomong ngomong praduga-praduga yang sudah tertangkap pelakunya di di kerawang masih ngomong-ngomong praduga-praduga enggak kalau itu udah ketangkap ya udah pasti pelaku bang kalau ya wisge artinya kan tidak ada dari pihak pengkritik habaib melakukan tindakan-tindakan anarkis kan belum ada selama ini ya selalu orang yang mengatasnamakan muhibdi oknum ya saya ngomongnya mengatasnamakan kan gitu coba mohon maaf nih bang ya mohon maaf mohon maaf sekali kira-kira kalau terkait ada dari oknum-oknum yang ya yang apa namanya yang menafikan habaib ada yang bicara minta maaf mbak alawi jahanam itu jadi kerusuhan gak tuh bang kan saat itu saya tolak dua-duanya kan waktu itu saya hantam kori saya enggak cerita abang terima atau abang tolak saya enggak cerita itu saya cerita itu menimbulkan kerusuhan atau tidak penyebab penyebab kerusuhan itu ya artinya dua-duanya ada bang ideal itu bang harus sama-sama kita akui kan yang kita ngomong adalah tindakan ekse kalau dari statement kan sudah saya samakan antara buat pleret dengan rizik shihab bahkan rizik shihab lebih parah kan antara buat pleret dan rizik shihab dalam konteks apa kemarin apa makan pancing itulah aukama kolo kola kan gitu saya bahkan saya sebut ceramah terplongong HRS kan ada seorang kiai ceramahnya kayak HRS kalau buat pleret karena saya menganggap dari dulu juga bukan lama ya wajar lah HRS ya isi buat pleret gitu ini HRS yang saya shock gitu loh ini kan kategorinya udah nasab ini kan berarti pribadi ya artinya orang boleh percaya boleh nolak itu boleh sebenarnya dalam pembahasan itu boleh tapi sampai segitunya ke HRS gitu ternyata oh ya sudah lah nggak apa-apa sih HRS ya menunjukkan kejagoannya makanya saya setuju HRS itu suruh gelut sama buat pleret Tengku Kori sama Pak Harbin Smith kan saya mendukung itu jangan ngajak-ngajakin umat jangan pada plongo kabe kalau boleh jujur bang kalau boleh jujur ya kalau boleh jujur saya tuh seneng cara-caranya siapa kayak Ki Idrus itu kalau debat keras tajam tapi nggak keluar konteks itu tuh yang saya suka maksud saya saya kepengen ada debat antara ya maaf ya misalkan Ki Imat dengan siapa namanya dengan siapa yang perwakilan lamanya HRS itu debatnya udah seputar situ gitu lah lah kan kemarin guru gembul tidak keluar konteks satu kedua sampian ini sosok yes pengen debat kayak Ki Idrus Romli dan itu tidak mampu dikuasai oleh Rizik Syihab bisa nggak Rizik Syihab begitu siapa aja siapa aja yang kira-kira justru itu sudah kalian tuh Muhyibin kalau Muhyibin objektif lah ya justru harusnya Muhyibin itu menekan Habakib ya jadi jangan salahkan Ki Imaduddin tidak datang ke Robito karena itu tadi bahkan HRS loh yang ngelarang jangan datang ke rumah irama jadi ya sudah sebagaimana mestinya lah di Banten tidak datang yang datang iya Habib Hanif atas nama pribadi toh ujung-ujungnya sekarang Habib Hanif pemateri sebagai orang Robito dulu tapi tidak mengatas nama kan Robito ya ike popie toh gitu loh jadi perlu rekayasa melulu Robito ini coba sampai boleh bantai itu tadi sekarang itu fakta itu fakta banget betul pemateri utama dulu Afi Rumel Tofi Alatos di Banten itu kan tiga orang ini kenapa mereka nggak mau mewakili nama Robito dulu toh sekarang ternyata jagoan Robito itu itu ugah yuk popie ini kotak Robito ike piee tapi balik lagi jengkelnya saya kepada Robito sudah mau reda setahu saya ya di tiktok ini sudah mau reda di medsos ini eh ketika RA buka diskusi lagi dalam hati aja set ini RA eh sama guru gembul aja kewalahan intinya Bim kata tadi opening dari guru gembul itu harus introspeksi saling introspeksi lebih Gus gitu ya sebenarnya guru gembul itu mengeluarkan unak-unak dan bener semua yang dipaparkan guru gembul tentang unak-unak itu itu hal yang sama juga saya juga ya di awal gaduh OSEhan di awal gaduh itu saya pernah meminta statement dari Robito mengeluarkan statement agar habaib tidak ngeladenin kaya imad itu pertama kali saya sedekat tolong Robito nggak usah ngeladenin biar kami-kami di bawah itu tapi malah Taufik Asegaf yang responnya aduh nggak pantes lah yang dari katanya seorang ulama lah aduh ngomong gula segi lo segala nggak pantes lah pantes gitu loh aduh aduh cukup dicewekin kaya imad ya suruh lawan Umar Daniel aja tapi sudah sekarang ini akan jadi ini akan jadi tahlilan lah kaya debat tahlilan ilah yaumil qiyamah debat nasab tidak akan selesai ini selesai fonisnya adalah kaya imad sudah selesai dengan fonisnya bukan habaib habaib tetap boleh mengklaim saya pun mempercayai nasab habaib yang kedua biarkan umat tidak mempercayai yang mau tidak mempercayai biarkan ingat siapapun yang melarang umat mendiskusikan musuh saya umat punya hak bersuara perjanjian khudaibiyah dulu nabi dimintai banyak persyaratan nabi nerima nabi cuma minta satu persyaratan jangan larang umat untuk membicarakan islam til disepakati waktu perjanjian khudaibiyah nah sekarang pun ayah habaib jangan membatasi umat dengan tidak berbicara nasab sudah terlanjur